selamat menikmati berfungsi supaya pas memasak semur jengkol bumbunya cepat meresap ini seperti ini kira-kira ada pun bumbu-bumbunya ada 8 siung bawang merah 5 siung bawang putih 3 butir kemiri 1 ruah jahe 10 cabai merah keriting semua sudah dipotong-potong yang suka pedas tambahkan cabai rawit merah tingkat kepedasan sesuai selera tambahkan minyak goreng supaya mudah dihaluskan kemudian tuangkan bumbu ke dalam wajan atau pen tanpa diberi minyak goreng kembali karena waktu budi meluskan bumbunya sudah diberi minyak goreng di gong sereng-gong sereng ditumis sampai benar-benar matang sampai tanak dan juga mengeluarkan minyak ini bumbunya sudah setengah matang masukkan 4 lembar daun salam 1 batang serai dan juga 1 ruas lengkuas yang sudah dikeprek ditumis di gong sereng-gong sereng kembali sampai benar-benar harum dan juga mengeluarkan minyak ini bumbu sudah harum sudah mengeluarkan minyak masukkan jengkol yang sudah dikeprek dan diaduk-aduk kembali tambahkan air secukupnya dan pastikan semua jengkol terendam kuah tambahkan garam kaldu bubuk masing-masing setengah sendok makan ketumbar bubuk, lada bubuk dan juga pala bubuk masing-masing setengah sendok teh gula merah dan juga kecap manis secukupnya tingkat kemanisan sesuai selera diaduk-aduk supaya bumbu larut dan semua tercampur merata supaya cepat matang ditutup ya teman-teman ditutup, dimasak sampai benar-benar matang dan kuah menyusut ini kuah sudah menyusut bumbu juga sudah meresap sempurna ke dalam jengkolnya diaduk-aduk kembali jangan lupa koreksi rasa apa yang masih kurang bisa ditambah ini karena budi rasa kurang manis budi menambahkan kecap manis kembali diaduk-aduk supaya tercampur merata dan ini sudah matang matikan api dan siap disajikan semur jengkol siap dinikmati semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua insya Allah jumpa lagi di resep budi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat menikmati